Sepat bola diajak siapa? Diajak teman-teman sih, sepadan dan seirama. Gimana tadi jadi keeper kayaknya? Keeper jadi memalukan, tapi Alhamdulillah disitulah jiwa-jiwa bufun terdapat. Jadi lebih sering rutin main bola nggak sih? Iya, main, karena harus, kalau kita lagi kuasa kan tetap kita harus menyibukkan dengan olahraga ya. Karena ya kan paling olahraga yang bisa bikin dunyut kita bergoyang gitu ya. Tapi sering kasih kesat di bulan puasa ini untuk? Iya, satu adalah silaturahmi kepada setiap manusia. Jika kita tidak bersilaturahmi, kita tidak dibuka kami. Itu resisi yang berlimpah. Teman-teman-teman lain, orang-orang pandario, judika. Terus tadi kabili nggak ada, orang-orang nggak tahu syuting kali. Karena parafi biasanya ada gitu. Dan ramadhan tahun ini seperti biasa kegiatannya apa sih? Kegiatannya biasa, bermain aplikasi yang selalu menimbulkan uang. Itulah ikut. Kesar, bener nggak sih kemarin kalau nggak salah sudah dapat hasilin mobil? Iya, itu kemarin ya. Itu mah cuma gimit. Karena iya bener. Dikit-dikit banget kumpulin ya. Kenapa juga manusia kan pengen impian. Tapi kan di sini lah adalah kunci, kesuksesan adalah kunci kebahagiaan gitu ya kan. Kan ikhtiar ya? Ihtiar, iya. Ihtiar, akhirnya dapat alhamdulillah sih. Dengan rahmat Allah dan dibantu Bang Biri juga kan. Ya alhamdulillah semua bisa dilaksanakan. Udah punya kendaraan pribadi sendiri itu gimana mungkin? Ya alhamdulillah ya namanya kan, ya kita ke presbek aja lah ke belakang. Bagaimana kita susahnya sebagai asisten akhirnya mempunyai suatu barang, mobil. Ya itu kan kita rimpahkan kepada ketitipan Allah. Semua akan diambil nantinya. E, penggunaan live dari tiktok lebih gede? Hah? Lebih gede tv atau tiktok? Sama aja sih. Tergantung kinerja kehidupan. Kalau main tiktok lebih nyantai. Kalau kerja di tv kan lebih ber-extra. Ekstra dipikir. Kalau ini kan cuma menyapa. Hai teman-teman. Jangan lupa di-tap ya. Jangan lupa dikasih saweran buat TAR. Gak apa-apa. Yang itu jangan ngemis. Gak boleh. Tapi itu pure hasil tiktok? Alhamdulillah iya pak. Itu suatu kenyataan hidup. Panjang. Yang penting ke ITR, main tiktok. Bersama-sama teman-teman yang ada di sosial media. Bikin kontennya, ide kontennya sendiri Cesar Pernyata kan suka mentok gak sih idenya? Kadang mentok mbak. Itu-itu aja. Tapi ya kita. Kalau orang bilang. Gelutin aja lah. Laksanain aja. Suka-suka kita. Lagi gabut. Kita kerja kayak gitu. Dia bilang. Ah pengangguran. Padahal kita kerja kayak nyapa orang. Semua kan bergantungan di atas. Hasil rezekinya. Seperti apa. Kayak gitu lah. Itu kan rezekinya kadang naik. Kadang banyak. Kadang dikit. Seperti itulah. Hidup. Sekarang kewajan sih. Kalau di Ramadhan sekarang. Kalau leponin satu jam setengah. Kadang kalau lagi pengen banyak ya lama dua jam gitu. Tapi gak sampai 24 jam yang kaca dulu. Lalu itu. Bagi selain itok juga kan punya usaha pecelelek. Pecelelek? Masih berjalan ya sih? Kadang basreng mbak. Masih berjalan lagi. Basreng isu ya alhamdulillah. Yang nangani isu yang basreng jualan. Garin dialah terdagang. Yang penting kita selalu menafkai apa yang diselup daun-daun yang berhubung. Di mana sih bang mungkin warung pecelelenya? Bukan basreng. Di mana aja boleh. Katanya kalau misalkan beli. Kudua hap lakuran. Dulu mah. Dulu itu mah. Jangan menguat yang dulu dah. Seperti apa sih bang? Enggak itu dulu dah. Nah sekarang kayak apa? Bahasa orang beli biasa atau gimana? Itu kan dulu. Kalau basreng jualan. Nah sekarang ya kasih senyuman aja juga jadi istri. Ayani. Ternyata bisnis basreng. Iya enggak bakal yang basreng jualan lagi sih. Kenapa kamu jualan pecelele lagi nih bang? Enggak itu dulu itu mah. Dulu emang jualan pecelele. Enggak apa Quran dapet. Satis. Tapi dalam kita beda dulu. Kadang-kadang sekarang ya sekarang. Jangan campurkan yang dulu dan sekarang. Ya sehat semua semua. Menjalankan Ramadan segini gimana? Ya alhamdulillah agak berbeda ya. Karena dulu rame. Sekarang sepi. Karena mungkin kerjaan gitu. Tapi ya kita cukup. Itu lah hidup. Kadang kita di atas. Kadang kita di bawah. Itu lah kita cukup. Kadang-kadang dulu banyak. Ya enggak kaget cuma. Enak-enak aja sekarang. Sekarang emang udah nyari-nyarinya ya nyantai gitu. Yang penting mah kita bisa bersosialisasi buat teman-teman. Kalau di flashback lebih enak dulu banyak job atau sekarang yang satu? Sama aja sekarang juga beda. Sekarang ya beda juga. Riana sih enggak jelas ya Sar ya. Makasih Sar katanya sekarang udah maksudnya hijrah gitu ya udah. Oh hijrah? Aku enggak jenggotan lah. Makasih Sar di awal. Awalnya alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan. Ambilkan yang baik. Jangan jauhkin lah yang jelek. Makasih Sar, setelah beli mobil ada target lagi enggak sih? Ini kedepannya mau beli apa enggak? Mau beli wanita. Ya beli apa aja sih yang penting impian kita adalah impianmu. Impianku adalah impianmu. Impian apa aja belum tersapai? Impian apa aja yang ingin dicapai selain mobil? Target apa aja sih yang penting. Janganin aja saya bilang kalau ada dapet ya dapet. Ya impiannya kita mendapatkan suatu pencernaan yang baik ya kan. Kalau enggak enak kalau sakitkan. Beritanya enak kalau rumah tangga sekarang enak sih. Sekarang gimana? Asik aja gue enak. Ada tipsnya sendiri gak sih? Ya tipsnya adalah kita walaupun kita bermusulian tapi berujuk aja. Jangan pernah ada rasa perceraian tapi rasa percintaan. Seperti kita terus sekarang enggak mati harus dibawa sampai mati. Mati sekalian lo mati aja. Sekarang masih ini gak sih mencoba untuk mendekatkan? Ya mencoba untuk mencipta. Hidra posis hijahnya sendiri. Sekarang masih. Hidra alhamdulillah. Sekarang digeruti dengan hijah ya dulu ya memang berhidra. Sekarang ya udahlah kita udah nikmatin ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan itu gak sampai menghilangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Seperti itu. Ada tawaran lagi gak sih? Ada banyak tawaran main bola dari kibar. Kalau tawaran di televisinya dapet lagi gak? Ya biasanya ada. Tapi emang gak ada. Jadi Ramadhan ini kalau ada paling gak ada. Lebih ya ibaratnya kayak teman-teman lah. Lebih mendekatkan diri kepada keluarga. Mendekatkan diri kepada orang yang punya cua lah. Mungkin bisa lihat gak sih mobil lo kayak gimana sekarang? Udah gak boleh. Selamat menikmati. Terima kasih.